Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pakak pakak kelas 4 Yang hari ini Sedang belajar daring di rumah Apa kabar? Semoga sehat selalu Ya Hari ini sebenarnya Kita luring, tetapi Mungkin ada yang berhalangan Nah, pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tema 5 Yaitu pahlawan itu Yaitu muatan IPS Sebelum kita belajar Marilah kita berdoa dulu Marilah kita berdoa bersama-sama Yuk, jika berdoa Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa'ala'ala'l-ioh Wa'ala'l-ioh Ila hadratin Shayk Abdul Kalim Ila hadratin Shaykh花 Sayyid Wa'ala'ala'al-ala'ala'l- bidding Al-Fatihah Alhamdulillahi Minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasa'in Dindina sirata al-mustaquin Sirata al-ladina an'amta alayhim Guayri al-mawdubi alayhim Guayri al-mawdubi alayhim Raaditu billahi Rabbah ail Islamidina wa bi Muhammadin nabiyah wa rasulah Al-Fatiha Al-Fatiha Adakah pahlawan yang kalian ketahui? Ya, tentu saja sudah ya Karena dulu juga sudah pernah membelajarinya Dan tentu saja banyak gambar-gambar beliau Ada di sekolah, ada di majalah-majalah Ada di mana-mana Nah, karena beliau yang berjasa untuk negara kita Minggu lalu kita sudah belajar tentang pahlawan Minggu lalu kita belajar tentang kerajaan Nah, hari ini kita akan belajar tentang pahlawan Nah, pahlawan itu seorang yang berjasa Pahlawan yang akan menghendiri perangkan Ada empat Yaitu pahlawan perjuangan kemerdekaan Pahlawan proklamasi kemerdekaan Pahlawan bergerakan nasional Dan pahlawan kemerdekaan nasional Nah, yang pertama Joga kita suka pahlawan perjuangan kemerdekaan Nah, pahlawan perjuangan kemerdekaan itu Yang melawan Portugis, Belanda, dan Inggris Waktu itu, kurun waktunya perjuangannya Sejak kekuasaan raja-raja di daerah Dan diterangkan, diatur oleh kelompok Berdekaan dari bangsa barat Hingga muncul organisasi bergerakan Nah, para pahlawannya Seperti yang ada di layar ini Yaitu Patimura, Maluku Dianggara dari Maluku Kemudian ada Jusnya Jin dari Aceh Dan Sultan Akeng Sirtayasa Pada masa perjuangan kemerdekaan itu Pahlawan yang terasa penjajah Dilakukan di daerah masing-masing Jadi, bersifat kedaerahan Jadi, ini adalah pahlawan dari Maluku Aceh Ini kanten ya, yang ada di layar Lanjut Pahlawan pergerakan nasional Nah, pahlawan pergerakan nasional itu berjuang Dengan menunggungkan semangat nasionalisme Melawan penjajah Pergerakan nasional itu muncul Setelah diberikannya Budi Utomo Yaitu tanggal 20 Mei 1908 Munculnya organisasi Budi Utomo itu Mampu mengaruhi sifat perjuangan Bangsa Indonesia Dari kedaerahan menjadi berwawasan nasional Nah, yang ada di layar ini adalah Contoh Para pahlawannya Ini Raden Agengkarti nih Kemudian Ki Hajar Dewantoro Nah, Ki Hajar Dewantoro itu Bapak Pendidikan Nasional Kemudian ada Dr. Sutomo Nah, Dr. Sutomo ini Yang memperlopori atau pendiri Dari organisasi Budi Utomo Selanjutnya Para pahlawan kemerdekaan nasional Pahlawan kemerdekaan nasional Muncul seiring dengan Hadirnya prisiwa proklamasi kemerdekaan Pada tahun 1945 Kalau tidak ada kemerdekaan Kita tidak sampai pada zaman seperti ini Nah, perjuangan yang dilakukan para pahlawan itu Sesuai dengan bidang yang digelutinnya Nah, para pahlawan kemerdekaan Seperti yang ada di layar ini Ada Dr. Muwardi Beliau yang mendorong Soekarno Atau I.R. Soekarno Untuk membacakan proklamasi Kalau tidak ada Dr. Muwardi Tentu saja tidak akan ada proklamasi Karena Waktu itu kan juga masih Kita takut dengan Para penjajah Kemudian Ada Dr. Saharjo Kemudian Ada Robert Walter Monsimbi Marilah kita Biarkan KTH kepada beliau Semuanya Semoga para pahlawan Mendapatkan Hukis surka dari Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assafrasmanirrahim Alif Yawmistim Iyakan A'budu wa'iyyakan Mesta'in Iyakin asyurat al-mesta'in Siratalladina am'amta'alayhim Semoga kita semua bisa meneruskan Perjuangan para pahlawan Selanjutnya Yaitu Pahlawan proklamasi kemerdekaan Pahlawan proklamasi kemerdekaan Itu yang berjuang Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Karena Perjuangan dan dukungan Berjuang lain Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan Pada tanggal 17 Agustus 1945 Nah proklamasi kemerdekaan Dikumanakan siapa yuk Nah Bapak Soekarno Dan Muhammad Sata Yang ada di Sekarang kita bisa melihat Beliau di Gambarnya ada di Uang 100 ribuan ya Nah kemudian Pahlawan proklamasikan tersebut Kemudian diangkat menjadi Presiden Dan wakil Presiden Republik Indonesia Jadi beliau yang membacakan Proklamasi kemerdekaan Indonesia Nah Yang seharusnya yaitu Presiden Atau Injunior Soekarno Injunior Soekarno itu Presiden yang pertama Di Indonesia Nah jadi Beliau Tokoh yang memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1945 Nah I.R. Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1951 Sekolahnya Diselesaikan di Uang Jokerta Dan sekolah Menengah pertamanya Di Surabaya Setelah tamat Melanjutkan Institut Teknologi Bandung Nah beliau ini Kemudian Meninggal Dan dimakamkan Di Belitar Nah anak-anak Pasti pernah ya Ke Belitar ya Nah Tau kan ya Kota Belitar Nah itu ada Di situ ada Makam Bungkarno Kemudian ada Peninggalan-peninggalan Beliau yang Dimuseumkan Nanti Clippingkan ya Lanjutnya Alhamdulillah Materi kita Meskipun hanya sedikit Semoga bermanfaat Untuk kita semua Alhamdulillah Semoga Kemudahan dalam belajar hari ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih